Virau seorang anggota Intel dari Polsek Gondokusuman diduga ikut dalam rapat relawan Anies Mohaimin di kota baru Gondokusuman, kota Yogyakarta. Dalam video berdurasi satu menit lebih itu, anggota Intel tersebut keluar dari dalam rumah yang dijadikan tempat rapat relawan Amin, Abeningrat, sambil menenteng sepatu. Ketika ditanya soal namanya, Intel tersebut kemudian memperkenalkan identitasnya dengan nama abadi. Sambil terus berjalan keluar, sang Intel terlihat diintrogasi oleh sejumlah relawan Abeningrat. Sementara itu, sosok perekam video mengatakan bahwa pihaknya selaku relawan Amin, Abeningrat, mengatakan sedang rapat ada seorang Intel yang hadir. Meski begitu, pihak relawan Amin mengaku akan menghormati kehadiran aparat apabila memberitahu soal kedatangannya. Menanggapi kejadian tersebut, Kasihumas Polresta Yogyakarta, AKP Dwi Daryanto, membenarkan sosok petugas dalam video merupakan anggota Intel dari jajaran Polsek Gondokusuman. Ada pun peristiwa yang terekam dalam video tersebut terjadi pada Minggu 18 Februari. Dwi menyebut, anggota Intel itu ditugaskan ke lokasi karena pihak kepolisian memperoleh informasi akan ada pertemuan atau rapat relawan Amin untuk merencanakan aksi unjuk rasa, memprotes hasil pemilu 2024. Dwi menuturkan bahwa apa yang dilakukan Intel tersebut hanyalah untuk pengamanan secara tertutup, tidak ada maksud lain. Sementara itu, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Suryadharma meminta maaf kepada Sigit Sugito selaku ketua relawan Amin Ingerat karena kehadiran anggotanya dalam rapat tim relawan Amin yang menimbulkan respons negatif. Sigit juga meluruskan bahwa kehadiran anggota Intel kepolisian dalam acara rapat yang digelar pihaknya tersebut bukan untuk memata-matai, melainkan melakukan pengamanan. Sigit pun menambahkan bahwa aksi unjuk rasa yang direncanakan oleh pihaknya juga bukan untuk merusak suasana kondusif. Ia pun berharap pihak kepolisian dapat memfasilitasi dari segi keamanan.